Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru mengenai pembelian dua kapal perang OPV Rasa Frigat dari Italia. Dengan metode akuisisi cepat, TNIAL memiliki kesempatan untuk mendapatkan dua unit kapal patroli lepas pantai atau OPV, yaitu kelas Paolo Taon di Revelle pada tahun 2024 ini. Jika kabar tentang kedatangan kedua kapal kelas Taon di Revelle tersebut benar, maka pengadaan kapal perang yang diharapkan sebagai pengganti kelas Frigat Van Spek atau Ahmad Yani ini, terbilang sangat cepat, mengingat baru saja ditawarkan kepada Indonesia pada pertengahan tahun 2023 lalu. Melansir dari laman Indomiliter pada tanggal 25 Januari tahun 2024, kebutuhan akan kapal-kapal perang ini menjadi isu yang sangat penting bagi armada TNIAL, terutama mengingat sebagian besar kapal perangnya sudah cukup tua, dan akan segera memasuki masa pensiun. Meskipun kedatangan dua OPV Taon di Revelle mungkin akan terjadi dengan cepat, namun penting untuk dicatat, bahwa kapal-kapal tersebut bukanlah barang bekas. Menurut laporan dari Defense News tanggal 1 November tahun 2023, Italia sedang berusaha untuk menjual dua unit kapal OPV multirolei kelas Paolo Taon di Revelle ke Indonesia. Menteri Pertahanan Italia, Matteo Perego mengungkapkan, bahwa ketegangan dengan China yang terjadi di kawasan ASEAN, maka Indonesia membutuhkan kapal-kapal baru dengan segera. Nah, Sobat Garuda Militer, kapal-kapal yang ditawarkan tersebut sebenarnya sudah dibangun untuk Angkatan Laut Italia, agar proses pengirimannya bisa dipercepat. Perego menyatakan, bahwa dalam kondisi saat ini, pengiriman kapal dalam waktu tiga tahun sudah tidak memungkinkan lagi, oleh karena itu diperlukan percepatan dalam program ini. Jika negosiasi berhasil, nilai kontraknya dapat mencapai sekitar 700 juta euro. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan, bahwa kapal patroli lepas pantai multifungsi atau OPV kelas Taon di Revelle, yang diproduksi oleh galangan Fincantiri Italia, berpotensi menjadi kapal fregat terpanjang dalam armada TNI Angkatan Laut jika dibeli oleh pemerintah Indonesia. Laksamana Ali berharap, agar proses negosiasi pembelian kapal tersebut dapat segera diselesaikan, sehingga kapal-kapal buatan Fincantiri dapat segera bergabung, dalam armada TNI Angkatan Laut untuk memperkuat pertahanan laut Indonesia. Dalam upaya memperkuat kerjasama, CEO Fincantiri, Dario Deste, secara langsung mengunjungi Jakarta pada akhir Januari tahun 2024 lalu, untuk bertemu dengan kasal Laksamana Ali di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, CEO Fincantiri memperkenalkan berbagai kapal unggulan produksi galangannya, termasuk fregat dan kapal selam, serta teknologi terbaru yang diterapkan pada kapal-kapal tersebut. Fincantiri menawarkan setidaknya dua kapal perang kelas taon di Refel kepada Indonesia, yakni Giovanni Dele Bandanere dan Marcantonio Colona, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Sebagai informasi, dari segi spesifikasinya, kapal OPV kelas Paolo Taon di Refel ini, memiliki berat standar 4.880 ton dan berat penuh 5.830 ton. Kapal ini memiliki panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter. Kapal perang OPV ini menggunakan propulsi kodak atau kombain diesel and gas, dengan kecepatan maksimum 32 knot, dan jangkauan pelayaran hingga 9.300 kilometer dengan kecepatan ekonomis 15 knot. Untuk sistem persenjataan, Kapal OPV kelas Taon di Refel ini, dilengkapi dengan 1x meriam oto melara 127.64 mm Vulcano, dengan Automated Ammunition Handling System atau AAHS di Haluan, 1x meriam oto melara 76.62 mm Strel Sofra Ponte anti-pesawat di Buritan, 2x oto melara Oerlikon KBA-B06 Remote Mount Mounting, rudal pertahanan udara Cam ER 2x8 sel dengan peluncur DCNS Silver A70 VLS, rudal anti kapal permukaan 8x TCO otomat MK2E, dan 2x peluncur torpedo 3 tabung WA SSB 515 per 3 untuk torpedo Black Arrow 324 mm. Nah, Sobat Garuda Militer, meskipun belum dapat dipastikan, kabarnya pesanan untuk Indonesia ini belum termasuk rudal anti kapal. Namun, pengadaan ini merupakan momen penting bagi TNI Angkatan Laut, karena untuk pertama kalinya kapal perang Indonesia, akan menggunakan meriam oto melara 127.64 mm, yang memiliki kaliber lebih besar daripada yang digunakan pada korvet kelas Fatahila dengan meriam boffer 120 mm. Kapal OPV jenis frigat ini dilengkapi dengan dua fasilitas hanggar helikopter, sementara luas D pendaratan mencapai 25,5 x 16,5 meter. Helikopter yang dapat dioperasikan meliputi 2x SH-90, atau 1x AW 101 varian anti kapal selam. Nah, Sobat Garuda Militer, kedatangan kapal-kapal ini juga menandai langkah penting dalam meningkatkan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Italia. Dalam konteks ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di kawasan ASEAN, memiliki kapal-kapal perang baru yang modern dan handal menjadi sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dengan demikian, pengadaan dua kapal perang OPV kelas Taon di Refel ini tidak hanya menjadi investasi dalam modernisasi angkatan laut, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritim Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.